Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh menikmati program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara saya ada di ruangan konsultasi Disinilah gereja menyediakan ruang bagi setiap kita yang kepengen berdiskusi, kepengen berbagi, kepengen bercerita dengan pengerja GKI Karang Sarut Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kebaktian minggu mengajar kita dengan tema semakin giat melayani Tuhan Dimana kita diajak untuk memahami bahwa melayani Tuhan adalah keharusan bagi setiap orang percaya Sebagai ucapan syukur atas karya keselamatan Tuhan dan salah satu bukti pertobatan kita Hari ini kita akan belajar giat versus malas Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapanmu mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus mengertai kami Tuhan terus memberi apa yang kami perlu dan butuhkan Pagi ini kami datang Tuhan karena kami sangat memohon nikmat Supaya hari ini pun boleh kami jalani dengan sukacita Boleh kami jalani di dalam kebenaran Tuhan Terlebih dari semuanya itu sungguh-sungguh kami giat melayani Tuhan Ini kami Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan mari kita baca surat 1 Korintus pasal 15 ayat 58 demikian Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan berbicara tentang giat melayani Tuhan Tuhan Yesus sendiri telah memberi teladan untuk hal itu Anak manusia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Kita perlu memahami bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya Pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya Seharusnya berdampak pada sikap dan perilaku mereka Mereka bukan hanya hidup dalam relasi pribadinya dengan Allah Tetapi juga dalam relasi dengan komunitas orang percaya Sebagai saudara seiman Jemaat berkomitmen untuk menjadi abdi Tuhan yang giat melayani Tuhan Menjelang kedatangannya yang kedua kali Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh dari Tuhan Kerinduan berjumpa Tuhan dalam keadaan layak mendorong mereka Mengusahakan yang terbaik dari diri mereka Lalu apa arti giat? Menurut Kamus salah satu arti kata giat adalah rajin Rajin berarti sungguh-sungguh bekerja dan berusaha dengan giat Alkitab mencatat Ada banyak berkat yang tersedia bagi mereka yang rajin Mari kita lihat Amsal 10 ayat 4 Pasal 12 ayat 24 Pasal 13 ayat 4 Orang yang rajin tidak menunggu sampai besok Apa yang dapat dikerjakan hari ini Ia pasti mempergunakan setiap kesempatan dengan baik Termasuk kesempatan untuk melayani Tuhan Sebaliknya Alkitab menyebut Orang yang tidak rajin alias malas Sebagai orang yang jahat di mata Tuhan Karena telah menyianyikan kesempatan Dan kepercayaan yang diberikan kepadanya Kita bisa lihat perumpahan talenta Di Injil Matius 25 ayat 14-30 Malas berarti tidak mau bekerja Menolak tugas, tidak tekun, dan tidak produktif Kemalasan berbicara tentang rendahnya motivasi seseorang Untuk melakukan pekerjaan Atau keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu Yang seharusnya ia dapat melakukan Bapak-Ibu Surah yang dikasih Tuhan Oleh sebab itu Jika pada saat ini Kita memperoleh kesempatan Dan kepercayaan Untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan Marilah Kita lakukan dengan kesungguhan hati Jangan malas Selagi masih ada waktu Mari kian Dalam pekerjaan Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Engkau masih memberikan kami waktu Engkau masih memberikan kami kesempatan Meskipun seringkali Tuhan kami abai Meskipun seringkali kami tidak merasa Bahwa waktu adalah anugerah Yang Tuhan berikan kepada kami Seringkali kami menggunakan waktu kami Dengan sia-sia dan percuma Bahkan kami menjalani dan menapaki hari-hari kami Di dalam kemalasan Tuhan ampuni kami Oleh karena Hari ini kau ingatkan kami Biarlah kami sungguh-sungguh termotivasi Kami sungguh-sungguh digerakkan Untuk semakin giat melayani Tuhan Selama masih ada waktu Biarlah kami dimampukan untuk melayani Tuhan Dengan sungguh hati Selagi masih siang Biarlah kami bekerja Bagi pekerjaan Pekerjaan Tuhan Ini kami Kami bersyukur hari ini Dan kami percaya Tuhan Menyertai kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Selara Mari kita berkarya Mari kita nikmati anugerah Tuhan Dalam waktu kehidupan yang Tuhan beri Kita jaga kesehatan kita Kita terus giat melayani Tuhan Dan sungguh-sungguh Kita berdoa Pandemi Virus COVID-19 Segera berlalu Dan kita bisa kembali Dalam aktivitas kita Yang normal Dalam aktivitas kita Untuk menikmati kasih setia Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati